Dan saya mohon maaf atas kesalahpahaman ini terutama kepada pemerintah desa Citerap. Sempat viral di media sosial video bantuan gizi ibu hamil berupa telur yang diambil lagi setelah difoto. Kejadian itu diduga terjadi di desa Citerap, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Kini perekam video telur diambil lagi saat pembagian bantuan gizi untuk hamil akhirnya meminta maaf. Pria yang merekam aksi tersebut mengklarifikasi video yang sudah viral di media sosial. Menurut pria tersebut terjadi kesalahpahaman saat ia merekam video tersebut. Ternyata telur bantuan itu tidak dimasukkan lantaran di dalam plastik bantuan itu sudah ada telur di dalamnya. Ternyata bantuan di dalam plastik itu sudah satu paket berikut dengan telur, dan semuanya sudah lengkap, jadi telurnya sudah diberikan di awal, kata pria tersebut. Ia juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di sosial media. Saya juga meminta maaf atas kegaduhan dan kesalahpahaman ini, terutama kepada pemerintah desa Citerap, Pungkasnya. Sebelumnya dalam video tersebut nampak ibu-ibu yang diduga panitia kegiatan tersebut membagikan bantuan gizi kepada ibu hamil. Perempuan itu nampak membagikan satu kantong kresek yang tidak diketahui pasti apa saja isi dalam kresek tersebut. Hanya saja saat sesi foto, wanita itu meminta ibu hamil tersebut memegang telur dari pihak panitia. Saat ibu hamil itu akan memasukkan telurnya ke dalam kantong yang sudah dibagikan, telur itu justru diambil lagi oleh pihak panitia. Ibu hamil tersebut spontan mengecek kantong kresek yang sudah dibagikan. Ibu hamil tersebut memegang telur dari pihak panitia kegiatan tersebut memegang telur dari pihak panitia kegiatan tersebut.